Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi para dulur mancing sedanten dimanapun anda berada mudah-mudahan dulur mancing sedanten masih dalam keadaan sehat serta selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbul Alamin kembali lagi di channel youtube dulur mancing sedanten channel yang membahas putaran rekomendasi piranti pancing serta trik dan tips cara atau perawatan dari sebuah piranti pancing khususnya pada reel dan mudah-mudahan dengan video-video saya ini dapat menjadi sebuah referensi bagi para dulur mancing sedanten Sobat Angler para dulur mancing sedanten di video kali ini saya akan mereview sebuah root atau joran dengan harga Rp300.000-Rp330.000 sudah berbahan solid carbon serta dream full Fuji seperti apa root atau jorannya saksikan terus videonya namun seperti biasa sebelum menyaksikan videonya terlebih dahulu sediakan kopi hitam mantap hayuk kita game on oke Sobat Angler para dulur mancing sedanten di video kali ini saya akan mereview sebuah root atau joran produknya dari Daido Daido dengan seri Kraken ini seri spinning 602 PE 3-5 max jeepnya adalah 800 gram jadi root ini tipe spinning dengan panjang 180 cm 80 cm kita buka saja jadi seperti ini untuk penampakannya kita bahas pada bagian batnya dulu root Daido dengan seri Kraken ini masih mengusung tipe Japan Style Japan Style dengan ujungnya ini monokok dilapisi dengan Eva seperti ini monokok dilapisi dengan Eva di sini berwarna merah maroon kemudian ada sedikit aksen warna emas kemudian pada bagian bat ini dia di wrapping dengan tipe X ya tipe X bermotifkan karbon dikombinasikan dengan aksen warna emas pada tengah daripada bat ini dia ada bertuliskan Daido di sini kemudian di atasnya ada bertuliskan Desigen for Slow G menurut saya untuk desainnya sangat luar biasa sekali lor ya istimewa ini sangat sempurna sekali ya kalau menurut saya dengan harga Rp300.000 sampai Rp335.000 oke berlanjut pada bagian real sheetnya di sini dia ada eva beraksenkan garis-garis seperti ini lor kemudian pada ujung evanya ini ada motif karbon serta beraksenkan warna emas kembali ya kemudian pada tengah real sheetnya dia berwarna merah marun bermotif pecah seperti itu lor ini untuk real sheetnya desain dari Deido dan belum Fuji untuk real sheetnya kemudian untuk locknya dia ada di bagian atas bagian atas pada lock realnya ini kembali ada bermotifkan karbon serta beraksenkan warna emas kembali dan pada ujung lock real sheetnya ini dia dilapisi kembali dengan EVA untuk root ini dia bottom join atau sambungan bawah dengan tipe cewek pada bagian bawah dan coba kita ukur untuk batnya ini kibatnya ini dia panjang 55 cm untuk bagian bat sudah kemudian kita lanjut pada bagian blanknya bisa kita lihat disini Deido dengan Fuji new concept untuk blanknya ini dia sudah berbahan solid karbon dengan line guide 1 2 3 4 5 6 7 terdapat 7 line guide pada top section kemudian pada bawah top section ini dia bertuliskan Kraken kita lihat sini Kraken power solid karbon kemudian di sebelahnya bertuliskan kembali Kraken SP 602 PE 3-5 max jeepnya 800 gram oke disini dia paling bawah dari top section ini dia ada wrapping kembali dengan motif XX untuk warnanya sendiri masih merah maroon beraksenkan warna emas kembali sampai ring guide pertama kemudian pada atas ring guide sampai atas dia hanya berwarna hitam dove dan disini ada bertulisan kembali Jiging Adif berlambang bendera Indonesia kemudian Fuji komponen ini luar biasa dari root dari Daido ini dengan harga 300-330 ribu bulur mancing bisa cek saja di marketplace ataupun online shop kesayangan bulur mancing sedang ini sudah berbahan solid karbon kemudian untuk ring guide nya sudah berbahan Fuji mulai dari ring guide pertama sampai ring guide atas atau bagian atas bisa kita lihat disini pada urepingan ring guide nya dia sangat rapi pada ring guide pertama ring guide kedua kemudian ring guide ketiga ring guide keempat sampai kelima enam dan tujuh ini sangat rapi untuk ureping ringan nya coba kita ukur untuk tableng disini dia 5,8 mili untuk diameternya kemudian paling atasnya dia berdiameterkan 0,3 mili meter untuk bagian top coba kita sambungkan untuk sambungannya ini dia masuk dengan sempurna jadi untuk root daido yang seris kraken ini dia mengeluarkan dua varian dua varian tipe spinning serta tipe OH atau overhead untuk desain serta warna baik pada root spinning ataupun OH itu sama semua kemudian dari masing-masing varian itu daido seris kraken ini dia mengeluarkan empat tipe atau empat seris mana yang pertama PE 0,8 sampai 1,5 kemudian PE 1 sampai 3 kemudian yang ketiganya PE 2 sampai 4 dan yang terakhirnya adalah PE 3 sampai 5 bisa kita lihat varian ini baik varian yang spinning ataupun yang OH dia mengeluarkan empat tipe dan kebetulan ini adalah PE 3 sampai 5 ini adalah yang paling kaku disini coba kita lihat untuk bendingannya untuk bendingannya dia masuknya fast taper fast taper jadi pengungkung pada bagian keempat line guide keempat dari atas melengkungnya ini masuknya adalah fast taper jadi ini yang paling kaku menurut ya dari harga sudah desain sudah varian sudah kita timbang berapa beratnya oke untuk root ini dia mempunyai berat 208 208 gram untuk beratnya panjang keseluruhannya adalah 180 cm ini sangat rekomendasi sekali bagi para dulur mancing yang ingin memiliki sebuah piranti pancing dengan harga murah cuma 300 sampai 335 ribu dulur mancing sudah mendapatkan piranti pancing yang sudah lumayan bagus speknya kalau menurut saya mulai dari bahan blendnya adalah solid carbon kemudian ring guide ini adalah Fuji semuanya dari baik ring guide pertama sampai line guide terakhir sampai ujungnya dia sudah berbahan Fuji semua disini kita belum bisa berbicara kelebihan atau kekurangannya sebelum kita tes untuk root ini jadi di lain kesempatan akan saya tes angkat beban daripada root daido yang seri kraken ini mungkin mungkin itu untuk info sekilas atau info singkat tentang root produknya dari daido yang seri kraken ini kita berjumpa kembali di video selanjutnya kita akan coba tes kekuatan daripada root daido yang seri kraken ini oke terima kasih kepada dolur mancing sedanten yang sudah mendukung channel ini anda sangat semoga kebaikan kebaikan hati para dolur mancing sedanten dibalas lebih kalau Allah s.w.t jika video ini bermanfaat silakan like komen dan share kita berjumpa di video selanjutnya jangan lupa ngopi dan tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati